Saya tergelitik dengan judul di media masa Ketuk Palu Guru Resmi Tidak Perlu PPG Tahun 2024 Untuk Dapat Tunjangan Sotifikasi Dari Kemendikbud Nah, ini judul ini atau pernyataan ini Kira-kira dapat dipertanggungjawabkan kah? Atau ini huaks? Mari kita simak penjelasan saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian Saya akan mengulas tentang judul di sebuah media masa online Yang judulnya boleh dibilang pembastis ya Ketuk Palu Guru Resmi Tidak Perlu PPG Tahun 2024 Untuk Dapat Tunjangan Sertifikasi Dari Kemendikbud Nah, ini akan kita periksa kebenaran berita ini Tentu dengan regulasi-regulasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Dalam ini adalah Kemendikbud Restek Judulnya ini memang judul clickbait ya Dengan harapan itu banyak yang membaca gitu Tetapi kalau kita hanya baca judul Kita bisa tersesat Taulah kita itu kadang-kadang itu suka membaca judul Tanpa memeriksa atau membaca isinya Nah, untuk ini kita bisa jawab dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2024 Tentang pendidikan profesi guru ya Di bab 7 pasal 21 Dengan judul Sertifikat Pendidik Dari Lembaga Internasional Di pasal 21 ayat 1 ya Calon guru atau guru yang memiliki sertifikat pendidik Dari Lembaga Sertifikasi Internasional Dianggap telah memiliki sertifikat pendidik Dan tidak perlu mengikuti PPG Jadi memang benar Kita guru atau calon guru atau siapapun Yang sudah memiliki sertifikat pendidik internasional Memang tidak perlu mengikuti PPG Tidak perlu mendapatkan sertifikat pendidik melalui PPG Jadi tidak serta-merta tanpa PPG PPG tetap harus ya Tetapi boleh melalui sertifikasi lembaga internasional Boleh juga melalui program Kemdikbud Yang kedua Lembaga Sertifikasi Internasional Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Merupakan lembaga yang melakukan sertifikasi guru Menggunakan standar yang berlaku secara internasional Nah sertifikasi secara internasional ini seperti apa Tentu kita tidak tahu persis Karena nanti itu lembaganya Yang diakui oleh Kemdikbud Ristek Itu akan ditentukan tersendiri Melalui regulasi Kemdikbud Ristek Perhatikan di pasal 3 Daftar lembaga sertifikasi internasional Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Ditetapkan oleh menteri Nah jadi tidak sembarangan Sertifikasi internasional itu diakui oleh Kemdikbud Jadi kalau kita berharap Melakukan sertifikasi internasional Ya dilihat dulu Apakah lembaga itu diakui oleh Kemdikbud Ristek Atau tidak Yang nomor 4 Calon guru atau guru Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Melaporkan kepemilikan sertifikat pendidik Dari lembaga sertifikasi internasional Melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Jadi melapor Kalau sudah mendapatkan Nah sistem yang dikelola oleh Kementerian Ini bisa jadi mungkin melalui Dapodik Oke sampai disini mudah-mudahan bisa menjawab Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh